Diduga menyodomi dua bocah kakak beradik, seorang kakek diringkus petugas Polres Jakarta Selatan selasa sore 12 Maret. Tersangka JS, 57 tahun, tak berkutik saat petugas meringkus di kediamannya kawasan Cidodol, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kaset Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Hermawan, menjelaskan, kedua korban sodomi tersebut terdiri dari DP, 12 tahun, dan KB, 5 tahun. Menurut Hermawan, KB mengalami pelecehan seksual sebanyak 1 kali, sedang kakaknya DP 2 kali. Perbuatan tersebut dilakukan tersangka di rumahnya pada bulan November dan Februari lalu. Kasus ini terungkap setelah korban kedua, DP, didampingi ibunya lapor ke Polres Jakarta Selatan pada minggu siang 10 April lalu. Setelah divisum, kedua korban diketahui mengalami kekerasan seksual. Tersangka dijerat Pasal 292 KUHP dan Pasal 81 Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 dengan ancaman selama 15 tahun penjara. Dari Jakarta Selatan, Sutyo, Postkota TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.